halo halo teman-teman saya William di video ini saya unboxing ini nih dari ino64 nissan Skyline 2000 GTR KVGC 10 atau yang kita tahu sebagai Hakosuka ya ini Malaysia member eksklusif box set tapi waktu MDX kemarin ini dijual buat umum juga sih kalau nggak salah ya saya nggak kesana sih jadi kurang tahu tapi setelah saya kayak dijual buat umum juga sama kayak si R34 carbon yang tuh saya belum ambil sih harganya masih tinggi ya kita skip aja lah kalau masih lebih tinggi ini di kanan ada logo main empat ini main empat distributor ino di Malaysia ya di bagian atas juga sama main empat nih Malaysia member eksklusif box set tapi ya ini bisa dibeli umum sih kalau di belakangnya nih ya seperti biasa bagian bawah kotak logo itu oleh senisan ada medsosnya websitenya juga kosin dan warning seperti biasa lah ya ya ini isinya dua ya orange sama yang yang putih ini ya langsung kita bukain lagi Oke jadi ini boxnya ditutup pakai magnet ya ini magnetik kita bisa buka langsung ini dalamnya main empat nissan Skyline 2000 GTR sama tulisannya ya yang oran yang bawah si putih oke ini dikasih busa pelindung juga nah ini isinya nih ada dua ya yang warna oranye dan si putih dua-duanya cakep sih ini dapat satu set sih memang bisa beli satuan juga kalau enggak salah di pas event mdx itu bisa beli yang oranye aja atau yang putih aja tapi ya kalau mau beli kotak ini ya satu set lah satu set dapat kotak ini kayaknya lebih mantap aja sih ya tapi kayaknya lebih banyak yang suka ngambil yang oranye aja enggak sih daripada ini ya kita lihat aja dalamnya keluarin dulu oke ini juga ya usaha pengaman lah ya eh eh ini petak magnetnya kita pinggirin dulu ini yang warna putih yah Malaysia desk day case Expo 2023 event Edition ini ya aku suka yang tampu balap hmm oke yang warna oranye juga ya cakep sih kita unboxing bareng apa ya kita unboxing satu aja deh mungkin oranye dulu ya nanti si putih di next video aja jadi kita unboxing yang oranye dulu oke kita lihat si oranye dulu ya nih belakangnya juga ada logo GTR ini aku sukanya ya Tarmac juga mau bikinnya sih aku suka ini tapi ya Hino duluan nah itu biasanya produksinya lebih on time sih ya Tarmac dulu pas buka pre-order kalau kalian ingat ya Tarmac buka pre-order dulu itu selalu kasih estimasi rilisnya di bulan apa tapi selalu meleset dan akhirnya sekarang kalau kalian ngeh itu foto PO nya udah enggak pernah kasih bulan rilis lagi ya kalau kalian sadar ya nih logo Inno Malaysia day case Expo 2023 lah nih ya nggak masalah lah Nissan Skyline ya nih ada logo GTR nya juga aku suka ya ya ini warna oranye kedepannya bakal rilis yang warna silver yaitu belum rilis si pre-order nya juga udah lewat ya tinggal tunggu rilis aja ini langsung kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depan yang udah dari Mika ya ini sama aja kayak aku suka bentukannya ya soalnya aku sukakan ya pickup di logo GTR nya aduh kok nggak bisa fokus sih logo GTR nya sedikit miring ya ya miring nih logo GTR nya ya nah R nya mungkin lurus tapi GT nya rada miring sedikit ini juga ada logo tengah apa sih saya lupa ya di lampu bagian bawah cuman dikal ini bumpernya dari plastik ya license plate nya Malaysia day case Expo 2023 untuk mesinnya polos ini ada air duct nya disini cuman dikal sepertinya wipernya ini terpisah dari kaca ya hati-hati copot dan untuk spionnya ini dari plastik ada reflektor nya juga seperti biasa untuk detail detail bagian samping nih sebelah kanannya vendernya udah diwarnain hitam depan belakangnya ada detail handle pintu ini lubang kunci ini ada logo apa sih lupa logo esnya skyline atau apalah lupa nih udah mobil tua saya Tengah terlalu ingat ini juga ada lampu samping di bagian belakang detail di sebelah sebelah kiri ya sebelah kiri kurang lebih sama aja ini depan ada logo apa sih tulisan apa ya tulisan apa ya tulisan apa sih itu school skyline skyline apa sih sekalian tak apa ya kalau disebelah kanan enggak ada adanya disebelah kiri dong kalau memang cuma sebab kiri ya sebelah kanan enggak ada ya atau defect kurang tahu juga sih ya ini wing belakangnya juga dari plastik harusnya ya ini tempat tangki bahan tulisan bakar kalau nggak salah di bagian belakang ini kayak lubang kunci yang bulatan silver di bagian belakang ini tulisan apalagi tuh kita zoom aja deh agak blur ada tulisan skyline tapi kayak rada mirip ke kanannya kurang ketengah sespeknya sama Malaysia DKS Expo 2023 ini lubang kunci ada logo GTR yang lama ini lampu belakangnya bukan Mika ya sepertinya ya itu bukan Mika enggak sih kayak itu ya kayak memang bukan bukan itu ya bukan Mika clear ya Pak plastik sih tapi bukan Mika yang clear kayak ya silver pemper terus di tim pacat warna merah di tengahnya ini ya masih oke sih detailnya cukup oke memper belakangnya ini juga dari plastik ya untuk sasisnya sendiri ini daikas ya sasisnya daikas ban karet dan ini sepertinya bisa rolling dengan lancar nih kenal potnya juga dari plastik kita coba rollingnya rollingnya depan aku seret ya Coba kita tekan kalau ditekan gini rollingnya lancar sih rollingnya cukup lancar ya untuk interiornya sendiri ini setir kanan ada detail speedometernya juga tuh ada detail speedometer ya untuk konsol tengahnya juga ada dikasih detail terlihat dari kiri dah Nah tuh konsol tengahnya ada dikasih detail ya tuh setir kanan untuk bagian belakang cuman hitam polos joknya juga jok biasa ya ini kalau kalian temen di marketplace kayaknya udah mulai hilang juga enggak sih tapi ya mungkin belum masuk ya soalnya batch ya nanti batch dari distributor mungkin akan masuk lagi ya kalau kalian pengennya sabar nunggu aja nanti juga kayaknya bakal masuk sih ya intinya sabar aja dah kalau memang sekarang enggak ada ya itu aja deh untuk video kali kali ini ya nanti next video baru kita bahas ya yang si warna putih detailnya harusnya sama aja sih ya ya itu aja dah kasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax